selamat menikmati masyarakat mengenal Pancasinan oke teman-teman tetap ikuti saya dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum Pak Selamat sore maaf mengganggu waktunya Pak ini saya ada tugas dari kampus kampusnya Universitas Cokro Aminoto untuk untuk mewancarai salah satu warga atau masyarakat di sekitar tentang Pancasila oh gitu oke 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 jadi perkenalan dulu dengan nama Bapak siapa saya Roh Hisom Roh Hisom Jonatan Roh Hisom Alu Jonatan Roh Hisom Alu iya Jonatan Roh Hisom Alu iya Bapak disini bekerja sebagai apa Pak saya ngelas di bengkel sama iya bengkel terus ternak bebek ternak bebek terus di chipset ya kalau ada terus sampai tengok oh iya iya ya ini saya ada beberapa pertanyaan terkait Pancasila yang saya akan sampaikan kepada Bapak pertanyaan yang pertama Pak Pancasila secara bahasa yang Bapak ketahui itu gimana Pancasila itu ideologi ideologi yang menjadi dasar suatu negara kita RKRP iya terus kemudian masih ada pertanyaan lagi Pancasila menurut Bapak itu apa ideologi ideologi doang ideologi negara iya 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 terima kasih Pak yang kedua Pak pertanyaannya sebutkan urutan Pancasila dari 1 sampai 5 satu ketuhanan yang maha isa dua kemanusiaan yang adil dan terhadap tiga persatuan untuk Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kekejaksanaan dalam perjalan perwakilan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terima kasih Pak terima kasih benar terima kasih ya benar terus selanjutnya sebutkan sila keempat dari Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan adalah permusawatan buat kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak apakah Bapak sepakat apabila dasar negara kita adalah Pancasila sepakat alasannya Pak NKRK harga mati oh ya 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 terus pendapat Bapak apabila Pancasila atau dasar negara Indonesia ini diganti gimana pendapat Bapak sebagai warga negara Indonesia saya kurang setuju kurang setuju kurang setuju alasannya Pak karena masyarakat kita itu majemuk terus kalau namanya diganti dengan beberapa ideologi yang lain itu ya kurang pas ya karena masyarakat kita mencumlah jemuk oh ya dan terpencar-pencar oleh beberapa terbagi beberapa pulau banyak pulau jadi ya saya rasa dengan seperti ini sudah bagus tinggal kita bermasalah katanya baik-baik aja itu ya benar terus ini pertanyaan yang selanjutnya Pak Bapak tahu semboyan dari Pantasila yang bunyinya Bineka Tunggal Ika coba arti dari semboyan Bineka Tunggal Ika itu apa walaupun terbeda-beda kita tetap satu iya iya kemudian pertanyaan yang terakhir Pak ini pertanyaan ini kalau dorpres mungkin belum ada Pak ini ini pertanyaan yang terakhir ya Pak contoh konkret penerapan Pancasila di zaman sekarang itu gimana Pak upacara upacara terus salah satunya upacara terus musawara terus bagi-bagi sembako yang adil terus bareng-bareng tapi kalau enggak kebanding persatuan itu ya bersatu botong royong tapi untuk saat ini ya jangan dulu ya bukan tidak bersatu tapi bergerungun harus dihindari dulu soalnya kita kan enggak tahu bentuknya kayak apa yang sedang kita hadapi itu aja iya Pak terima kasih Pak atas waktunya yang telah Bapak berikan kepada saya maaf juga telah mengganggu waktunya Bapak jadi ya terima kasih sekian saya mau pamit juga Pak assalamualaikum pak amit dulu pak enggak pak sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Sampai jumpa